Hai semua Assalamualaikum Wildamam bikin donat lagi dengan resep ekonomis tanpa cetakan cuma dibolongi pakai jari aja pakai topping mesis coklat yang banyak banget disukai anak-anak bisa kita jual 2000an simak resep dan videonya ya langsung aja kita akan campurkan bahan-bahannya pertama 500 gram tepung terigu Wildamam gunakan terigu segitiga biru ya atau protein sedang kalau mau pakai yang protein tinggi juga boleh selanjutnya tambahkan 60 gram gula pasir kemudian 6 gram ragi instan lalu ini kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata setelah itu tambahkan 2 kuning telur kemudian tambahkan sekitar 250 ml air dingin atau air es dan kemudian adonannya ini akan kita mixer hingga setengah kalis setelah adonannya setengah kalis masukkan bahan berikutnya yaitu 6 gram garam dan 60 gram margarin dan lanjut adonannya ini kita mixer hingga kalis elastis untuk memixer adonan sampai kalis elastis dibutuhkan waktu sekitar 15 menit atau lebih tergantung mixer masing-masing ya bisa dilihat adonannya sudah tidak lengket pada mangkuk mixer dan untuk tanda yang terakhir kita bisa cek kekalisan adonan dengan kita ambil sedikit adonan lalu dibentangkan jika sudah membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek maka adonan sudah kalis elastis ya selanjutnya adonan kita pindahkan ke alas kerja lalu ini akan wildamam timbang untuk dijual 2 ribuan wildamam pakaido sekitar 17 gram atau untuk beratnya bisa sesuai selera masing-masing ya selanjutnya adonannya ini kita rounding atau kita bulatkan hingga permukaannya mulus setelah semuanya di rounding ini kita tutup dengan plastik dan proofing ke satu istirahatkan sekitar 15-20 menit tahap selanjutnya kita lakukan proses mencetak donat pertama kita gulingkan dulu adonannya ke tepung kemudian ini dicetak langsung saja dibolongi dengan jari jadi ini dengan cara manual seperti ini ya kemudian setelah dilebarkan lubangnya kita taruh pada tatakan donat jika mau mencetak dengan cetakan bisa juga ya nah lakukan proses mencetak donat hingga semuanya selesai salah satu keuntungan donat dicetak manual adalah kita tidak akan menyisakan sisa dari potongan adonan setelah semuanya dicetak kita tutup lagi dengan plastik dan proofing sekitar 30 menit hingga 1 jam atau lebih tergantung suhu panas pada saat kita proofing kemudian donat-donatnya baru siap kita goreng panaskan minyak lalu ceburkan donat-donatnya kita goreng sesuai urutan yang di awal tadi kita cetak ya untuk menggoreng donat wilda menggunakan teknik 2 kali balik jadi pada saat donat tercebur ke minyak langsung kita balik untuk yang pertama ya kemudian kita tunggu beberapa saat hingga bagian bawahnya kecoklatan seperti ini baru langsung bisa kita balik donat-donatnya dan kita tunggu lagi hingga kesemuanya matang baru kemudian donat-donatnya bisa kita angkat dan tiriskan kemudian jika sudah tidak panas kita topping donatnya sesuai selera ini wilda menggunakan glaze coklat dan juga coklat mesis ya cara menghiasnya kita ceburkan satu buah donat ke dalam glaze kemudian kita akan tumpukan dengan donat yang lainnya agar sama-sama menempel glaze-nya hal ini agar nanti glaze-nya kita gunakan lebih hemat ya dan tidak terlalu tebal di donat kemudian kita gulingkan pada coklat mesis nah hasilnya seperti ini kita lakukan lagi proses menoping donat hingga semuanya selesai setelah semuanya diberi topping bisa kita kemas di mica ukuran 6A bisa kita rapatkan dengan staples atau boleh dengan selotip dan di micanya ini bisa kita beri label atau stiker jualan yang kita punya ya ini dia semua hasil donatnya ide jualan 2000an dengan resep donat ekonomis dengan doh 17 gram oke sampai disini dulu untuk resep donat kali ini selamat mencoba terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ya thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati